Al-Fatihah 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 kata Allah jadi kita punya potensi melakukan maksiat punya potensi juga melakukan kebaikan nah sekarang kita ingin kembangkan yang mana di sisi yang lain Allah juga punya hisap buat kita, kalau kita kembangkan potensi yang kemaksiatan ya risikonya nanti adalah kebaikan-kebaikan kita itu lebih ringan lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan kita, kalau itu yang terjadi kata Allah SWT wa'amaman khafat mawazinuhu fa'umuhu hawiya makanya kita mesti menghitung-hitung sebelum kita dihitung oleh Allah SWT dan muhasabah ini apa yang harus kita lakukan kita bermuhasabah yang pertama adalah performen kita dihadapan Allah SWT hubungan kita dengan Allah SWT yaitu adalah hablu minallah kita kepada Allah ini sejauh mana dan juga hablu minannas hubungan kita dihadapan manusia ini penting jadi semakin baik hubungan kita dengan Allah semakin baik hubungan kita dengan manusia kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kata Allah jadi manapun mereka berada itu akan mendapatkan kehinaan kecuali ya kan yang melakukan hubungan dengan Allah dan juga melakukan hubungan dengan manusia agar kita tidak terhina berarti hubungan dengan Allahnya harus kokoh hubungan dengan manusianya juga harus kokoh jadi kalau kita ingin sukses itu dua inilah yang harus kita bangun nah teman-teman maka Allah SWT hubungan dengan Allah SWT ini adalah salah satu simbolnya bagaimana kita melakukan sujud ini ya solat-solat kita ini kan hubungan langsung kita dengan Allah SWT kalau kita saksikan yang sujud ini bukan hanya manusia ternyata juga binatang ada yang sujud gitu kan tumbuhan juga ada yang sujud dan bahkan batu juga sujud untuk apa? inilah memberikan pelajaran kepada manusia agar manusia juga sujud kepada Allah SWT ini adalah ibrah pelajaran dari Allah untuk kita dan bahkan dikatakan ya ini salah seorang ulama dari nahdun ulama ya dari NU Qusbaha ulama muda belum menyampaikan kepada kita nikmatilah ketika anda sujud ya ketika kita solat kita nikmati kenapa? karena di akhirat kelak kenangan yang terindah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah SWT ini kenangan kita yang terindah nanti di hadapan Allah di akhirat adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah setiap kita kan punya kenangan kan? setiap kita punya kenangan bahkan kenangan saat ini yang terindah apa teman-teman? pasti beda-beda namun nanti di hadapan Allah di saat kita di akhirat kenangan yang paling indah adalah sujud seberapa sering seberapa banyak kita melaksanakan sujud di hadapan Allah SWT dengan solat-solat kita sebagaimana Allah sampaikan ya ayuhaladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun baik orang-orang yang beriman ruku'lah kamu sujudlah kamu sembahlah rabbum beribadalah kepada Tuhanmu waf'alul khaira la'alakum tuflihun dan lakukan kebaikan-kebaikan agar kalian mendapatkan keberuntungan kemenangan jadi agar kita hidup kita ini baik ya terus selalu beruntung mendapatkan kemenangan sukses dalam hidup kita mesti perhatian kepada sujud kita sujud ini adalah penting dan inilah komunikasi langsung kita dengan Allah makanya curhatnya itu kepada Allah itu lebih aman kalau curhat dengan manusia suka bocor kalau curhat kepada Allah itu adalah aman kenapa sujud ini adalah memiliki nilai yang sangat penting karena baginda Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda alaika bikasratis sujud lillah tidaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah kenapa fa'inaka la tasudulillah sajadatan kenapa demikian karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan satu sujud ya melainkan Allah akan mengangkat derajatmu satu derajat jadi setiap kita sujud derajat kita diangkat oleh Allah sujud diangkat derajat kita oleh Allah dan bukan hanya itu kata Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan adalah dan juga dengan sujud itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kita banyak maksiat kita banyak dosa karena memang ya inilah kita sebagai manusia kita sadari itu namun tidaklah kemaksat ini kita harus tutup dengan kebaikan salah satunya adalah kita memperbanyak sujud kita kepada Allah S.W.T sekarang kita akan perhatikan bagaimana sujudnya para salafu soleh orang-orang terdahulu yang soleh itu seperti apa sahabat Bilal bin Robah ya sahabat Bilal bin Robah ini sujudnya dikisahkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya ada hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah Radul La'an bahwa Rasulullah S.W.T berkata kepada Bilal ya Bilal ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya karena aku mendengar suara kedua sendalmu di surga jadi Bilal itu masih di dunia Rasulullah sudah mendengarkan bunyi alas kaki bibal di surga kata Bilal tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditapkan untukku jadi beliau rajin melakukan sholat setelah wudhu ya gak siang gak malam jadi inilah rajin beliau karena begitu rajinnya gitu kan dan terus itu daiman selalu dilakukan akhirnya mendapatkan burukan yang sangat tinggi di si Allah s.w.t inilah ada hati yang menyebutkan tidaklah seseorang berwudhu dan menyempurnakan wudhu lalu sholat warkaat dengan sepenuh hati dan jiwa melainkan wajib baginya mendapatkan surga hadith oleh imam muslim jadi sholat syukur wudhu itu adalah pahalanya ya kelipatannya kebaikannya adalah wajabat telah lujan rewet yang Allah berikan adalah surga teman-teman suka melaksakan ini gak habis batal gitu kan butuh lagi batal lagi makanya dijaga juga wudhu nah ini yang berat jaga wudhu kalau enggak belak-balik wudhu kan ini sahabat Bilal bin Robah tentang sucudnya nah ini disebutkan ada salafus soleh namanya Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib disebut dengan Zainul Abidin hiasan ahli ibadah beliau memiliki benjolan ya dilutut kenapa kan disebutkan karena dalam sehari beliau melaksanakan sholat seribu rekaat ini manajemen waktunya bagaimana ini ya kan kalau teman-teman masih kerja kan gak bisa ini ya sehari seribu rekaat ya beliau punya pendapatan yang lain gitu kan gitu sehingga dilututnya terdapat benjolan seperti benjolan onta karena begitu seringnya sujud kepada Allah S.W.T ya sehari seribu rekaat kali dua kali sujud kan jadi dua ribu sujud ini berat ya ya gitu terus ada yang disebutkan ini Said bin Al Musayib salah seorang ulama tabiin Ibn Hajar Al-Sekolani belum menyebutkan manudi bisolah min arba'ina sanah ila was'idun fil masjid tidaklah diseru panggilan sholat sejak 40 tahun melainkan Said bin Al Musayib sudah ada di dalam masjid itu perhatian kepada sholatnya kepada sujudnya sampai menarkan adhan itu ada di dalam masjid dan selama berapa lama 40 tahun gak pernah ketinggalan adhan bukan sholat ketinggalan sholat adhan ya jadi sebelum adhan itu ada di masjid karena menangkan adhannya ada di masjid kalau kita dengerin adhan kan di rumah ya kan adhan baru jalan bahkan komat baru jalan ada juga yang takbir baru jalan ya masbuk kalau ini enggak kan sekarang ini zaman udah modern kan kan ada alarm makan aja ada alarm tidur ada alarm nah sholat ada alarm jadi kita kan ada waktu kan waktu sholat kan kita sudah tahu nah ini juga enggak mudah ini apalagi teman-teman ya kan sholat duhur sekarang jam 11 lewat 57 ya 59 gitu istirahat jam berapa masih keburu nah gitu kan asar nah itu dia asar jam 3 lewat 25 kalau gak salah pulang jam tengah 5 ya adhannya ntar adhan dulu ntar sholat jamahnya pas tengah 5 jadi ini enggak mudah juga ya terus disebutkan Imam Malik bin Anas selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa daud ya jadi puasa sehari dan tidak puasa sehari dan setiap hari beliau sholat sampai 800 rokat beliau adalah seorang penulis hadis tertua itu adalah kitab Al-Muattah jadi 800 serkat per hari itu sujud beliau masih berat ya tadi berat turunin lagi nah ini Abdullah bin Imam Ahmad bercerita ayahku ya Imam Ahmad melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 300 rokat ketika beliau sakit ini sholatnya 150 rokat sakit 150 rokat sehat 300 rokat sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun ini masih seger-seger beda lagi sakitnya 150 rokat ini teman-teman silahkan dihitung berapa rokat ini sehari jangan 17 rokat doang 17 rokat menwajibnya ya kan ditambah yang lain-lain dalam tabakot al-hufat kumpulan biografi para ahli hadith Imam Ahmad berkomentar tentang bisr bin mufadul al-raqasi disebutkan kepadanyalah puncak kesohihan di kota basrah beliau sholat setiap hari sebanyak 400 rokat sehari 400 rokat berpuasa sehari dan tidak puasa sehari beliau terpercaya dan memiliki banyak hadith jadi orang yang terpercaya merewatkan hadith kenapa ya sholatnya segini makanya Allah angkat derajatnya Ibnu Qoyim belum menyampaikan kepada kita terdapat kumpulan sholat-sholat dari tuntunan Nabi Muhammad SAW sehari semalam sebanyak 40 rokat nah ini yang mendekati kita mestinya sehari semalam 40 rokat kalau 150 rokat kan berat apalagi 300 apalagi 400 600 800 1000 lebih berat lagi nah ini Mlu Qoyim dia menyampaikan ada kumpulan sholat-sholat yang diajarkan Rasulullah kepada kita ini sehari semalam ada 40 rokat ya yaitu menjaga 17 rokat sholat fardu 17 rokat sholat fardu 10 rokat atau 12 rokat sholat sholat sunnah rawatib kobliyah dan bakdiyah jadi kobliyah bakdiyah itu ada 10 yang rawatibnya kalau kita mulai dari mahrib nanti kan hitungannya kan per mahrib karena pergantian hari itu kan kalau hitungan islam kalau berdasarkan hitungan bulan hijriyah itu kan mahrib nanti itu ganti hari pada mahrib dua rekaat pada isya dua rekaat sebelum subuh dua rekaat sebelum duhur bisa dua rekaat bisa empat rekaat kalau kita ambil dua rekaat terus bakdhan duhurnya dua rekaat berarti 10 tapi kalau sebelum duhurnya empat rekaat 12 rekaat ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim 10 sampai 12 rekaat itu sholat sunnah rohatib 11 atau 13 rokaat sholat malam kalau 17 tambah 10 tambah 13 atau 17 tambah 12 tambah 11 itu 40 rokaat ini mendekati kita mendekati kita kira-kira teman-teman sampai ini enggak ini yang paling memungkinkan yang paling berdekati dengan kita adalah 40 rokaat per hari kata Ibnu Qayyim belum menyampaikan maka sudah seharusnya bagi seorang hamba untuk senantiasa menegakkan terus-menerus tuntunan ini 40 rokaat ini pertahankan selama hingga dia menjumpai maut di saat kita mukim pertahankan itu ya kalau safar beda lagi lah ya safar beda lagi jadi rekan-rekan maka Allah s.w.t inilah sujudnya para salafus sholah ini yang mendekati dengan kita nah di antara tiga ini sholat fardu insyaallah enggak ketinggalan ya masa ketinggalan enggak sampai 17 serkaat itu minimal itu itu udah enggak boleh kotak-kartik itu harus dipertahankan ya terus yang berat itu adalah mungkin kiamulail yang berat sholat malam berat namun Rasulullah memberikan solusi kepada kita sholat malam itu apa wa'an utira qabla anana ya wa'an utira qabla anana ini adalah kita melakukan sholat sunah witir sebelum kita tidur gitu ya sholat sunah witir itu ini kan sholat sunah yang ganjil ya bisa satu rokaat tiga rokaat lima rokaat tujuh rokaat dan bahkan bisa sampai sembilan rokaat kalau kiamulail kita itu pengen target sebelas rokaat kalau witirnya dapat sembilan rokaat tinggal nambah dua nanti habis tidur ya kan nyicil gitu ya kalau kita tiga ini ya saran saya paling tidak ya paling tidak sebelum tidur sholat dulu sebelum satu rokaat kalau khawatir nanti malam gak bangun tapi kalau optimis bangun bismillah yaudah gitu kesulitan bangun gitu kan pokoknya sebelum tidur kita sholat witir dulu karena ada hadith yang mengatakan wa'an utira qobla'an anam ini mempermudah kita ya terus selanjutnya ya sholat ini adalah sesuatu yang apa menyejukkan hati menenteramkan jiwa gitu sehingga apa sholat itu membuat kita kangen gitu mestinya ya kira-kira kita masuk itu gak jadi sholat itu sesuatu yang kita nanti-nanti ya karena bagina Rasulullah SAW beliau mengatakan ya nabi berkata akbara bilal ya bilal akimis sholat arih nabiha wahai bilal kumandangkan sholat ya tegakkan sholat jadi panggilan sholat kapan bilal adhan gitu ditunggu-tunggu sama Rasulullah ya kapan bilal adhan kalau adhan berarti sudah masuk sholat kenapa dengan sholat itu Rasulullah tenang gitu kan tenang gitu sholat kalau kita sholat malah keingetan yang lain-lain ya sholat ingat makan sholat ingat kerjaan sholat ingat kunci motor sholat ingat wah macem-macem dan bahkan ada anekdot mengatakan kalau barang hilang gampang nemunya waktu sholat ya pas sholat ketemu itu barang wah iya disana gitu biasa itu ya setan mengingatkan ya mengatakan semuanya makanya persiapkanlah diri kita di saat kita akan sholat ya jadi sujud ini ya menenangkan hati dan pikiran kita ya sholat itu membuat hati kita tenang pikiran kita juga jadi tenang jadi kalau banyak masalah-masalah wasta'inu bisabri wassalat mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ya setiap kita pasti ada masalah lah gak ada gak punya masalah kan setiap kita punya masalah di saat kita punya masalah adukan kepada Allah S.W.T kita curhat kepada Allah S.W.T dan bahkan waktu terbaik adalah saat kita menunggu sholat jadi niatkan ya niatkan selesai sholat kita menunggu sholat berikutnya sekarang kita disini itu menunggu waktu sholat maghrib selesai sholat maghrib kita menunggu sholat isya walaupun kita kemana-mana tapi ya bener gitu kan pas adhan isya sholat gitu jangan ditunda-tunda namanya gak nunggu orang nunggu itu kan pas datang langsung disambut namanya juga nunggu jangan pas ditunggu pas datang malah ditinggal jadi sekarang kita niatkan nunggu waktu sholat nanti selesai sholat maghrib gitu kan nunggu waktu sholat isya walaupun kita beraktifas yang lain-lain nanti kemana-mana gitu kan habis sholat isya gitu kan nunggu waktu sholat subuh walaupun kita tidur walaupun kita apa gitu kan udah udah disiapkan jadi sebelum waktu subuh alarm sudah diaktifkan gitu kan udah berbunyi nanti dan disaat bunyi alarm ya langsung bangun sambut jangan dimatiin alarmnya tidur lagi ya nanti subuhnya kesiangan gitu ya jadi waktu terbaik adalah saat menunggu sholat nah nunggu sholat lah sambil kerja gitu kan ngerjain apa waktu sholat ya sholat makanya saya tuh pas ada di kampung mana itu adhan itu tepat waktu adhan selesai adhan cuma komatnya lama nunggu orang pada pulang dari sawah dulu ya biar pada berjamaah tapi gak kan sholat itu kan ada waktunya kan gak di akhir-akhir ya mungkin setengah jam satu jam kita nunggu komat satu jam susah ya tapi emang di kampung itu ya udah tradisi begitu kalau kita pendatang bingung kok gak sholat-sholat ini jangan-jangan yang habis adhan kesawah lagi dia ya manggilin orang-orang emang inilah yang kita kita harus punya komitmen terhadap sholat kita jadi kita evaluasi ini tahun 2021 itu rata-rata per hari berapa rekaat kita nah gitu ya per hari berapa rekaat dia kan wajibnya jelas ya kan mungkin ada yang kobliyah bakdia mungkin juga giamulail mungkin witir paling gak kan terawih gak ketinggalan kan itu kan ada witir ada ini kan nah nanti dirata-ratakan kira-kira per hari itu kita berapa dapetnya cuma kita gak pernah nyatet itu ini hari ini wah kita dapet 40 rekaat besok kita dapet 20 rekaat besoknya kita dapet berapa nah itu gak dicatet semangat gak ada yang dirata-ratain susah makanya kita harus komitmenkan diri kita sehari minimal berapa rekaat kalau mukayim tadi kan 40 rekaat saran saya 40 rekaat juga tapi kalau sholat malamnya keberatan ya cuma dapetnya berapa rekaat nanti ada sholat duhannya gitu kan terus sholat syukur wudu'nya dihitung takhyatul majidnya dihitung sholat sunnah mutlaknya dihitung ya kenapan lah jadi dikenapin jadi 40 rekaat paling tidak jadi komitmen kan fa'idha azamta fatawakal ala Allah kalau kita sudah komitmen kita niatkan kita pasrah kepada Allah insya Allah Allah akan berikan kemudahan waladhina jahadufina lanah dinahum subulana kalau kita sungguh-sungguh untuk memenuhi itu insya Allah Allah akan mudahkan itu yang penting diniakan terlebih dahulu ini yang pertama yang kedua yang kita evaluasi adalah hablu minanas hubungan kita dengan manusia ini penting jadi performance kita dihadapan orang lain itu penting makanya nanti teman-teman juga bisa ini kira-kira ada gak ya teman-teman kita itu yang kita sakit di hatinya gitu ada gak ya kita itu kalau ngomong salah ngambil kata kan kita suka salah ngambil pilihan kata akhirnya apa nyakitin gitu makanya inilah pentingnya kita untuk memperbaiki diri dalam hubungan kita dengan manusia baginda Rasulullah sampaikan pada kita khairun nas anfa'uhum linas orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain nah kita evaluasi kira-kira diri kita itu bermanfaat untuk orang lain orang lain atau membebani orang lain gitu kalau kita bermanfaat untuk orang lain insyaallah orang lain itu dekat dengan kita dan merasakan nyaman tapi kalau kita mebebani orang lain dia biasanya jauh dari kita wah kalau dia kalau ketemu mutang mulu ya kan minjem minjem hp hp minjem gak dilihat gak buat nilpon itu namanya minta pulsa gitu paling gak minta strumnya ya kan pulsanya sekarang gak barang gak bayar kan pakai paket WA call kan gitu tapi baterainya kan ya minta strum gitu minjem hp kalau minjem minjemnya dilihat-lihat balikin lagi setelah ketemuin tak tethering mulu modal sekarang ketemu tetheringan paket gue habis ya kalau tethering cepat habis juga kan paketnya ya gitu sekarang zaman Noah itu kan pulsa itu kayak makanan pokok ya kayak makanan pokok kalau gak punya pulsa itu gak punya paketan itu kayaknya hidup ini sempit gitu ya gitu ya padahal dulu gak punya hp gak apa-apa kan sekarang zamannya berbeda sekarang anak ini tak jajan juga bukan jajan buat beli es enggak gitu ya buat beli pocer buat beli paket paketan aduh jajannya udah hebat jadi kita perlu evaluasi jadi kalau kita itu banyak-banyak untuk orang lain kita dateng siapa mau tethering gitu kan wah seneng gitu ini tethering tanpa password ini saya unlimited gitu kan orang seneng jadi nawarin pulsa jadi kalau paketnya habis ini pakai paketan saya gitu atau pasang wifi gitu kan udah bebas pakai kayak mecit juga ini perlu untuk amal soleh perlu juga tuh pasang wifi gratis jadi orang pada pada ngumpul disini gitu ya ya sekarang harus begitu prinsip dasarnya adalah hubungan kita dengan manusia itu harus baik gitu dan orang yang terbaik itulah ya dihadapan orang lain itulah dikatakan adalah orang yang bagus dihadapan manusia itu adalah orang yang terbaik isi Allah s.w.t nah ini yang semestinya kita evaluasi diri kita ya apakah kita termasuk orang yang khairunnas kalau khairunnas berarti kita banyak manfaatnya untuk orang lain gitu sekarang tuh Masya Allah kita harus improvisasi dalam amal soleh ya improvisasi dalam amal soleh itu penting ya sodakoh air gitu kan kan sekarang modul apa jumat berkah gitu kan sekarang sudah ke airan kita punya dispenser taruh disitu gitu kan syukur-syukur ada kopinya ada tehnya gitu jadi di mejit-mejit ada dispenser ada kopi ada teh segala macam yang pentingnya kalau orang pengen ngopi ngeteh di mejit gitu kan waktu itu kan Masya Allah daripada ngopi di sana ngopi di mejit gitu kan yang penting tidak ganggu orang solat kan yang di depan lah di belakang kan kopi disiapin teh siapin ada air panas kan dispenser kan ada yang ini kan ada yang panas dingin yang normal gitu kan banyak pilihan jadi orang seneng terus pengajian biar menarik itu seperti apa gitu kan nanti yang apa yang ngaji pulang dapat hadiah berorang 1 juta kayaknya rame nanti rame rame lembur kalah lah sama pengajian keren banget dia mengharus improvisasi awalnya memang narik begitu gitu kan ya door pressnya motor gitu kan waduh atau kunci kuncinya aja kunci mobil nyicil lah sebelum mobil ini kunci mobil jadi silahkan jadi habluminanasi ini adalah kita harus banyak improvisasi kebaikan-kebaikan untuk orang lain itu habluminanasi ini adalah bagaimana kita berinteraksi ataf'al ma'al ma'al bashar kita interaksi dengan orang lain nah disaat kita interaksi dengan orang lain tidaklah pakai prinsip pohon jadi pohon itu interaksi dengan orang itu luar biasa itu apa pohon itu kalau dilempar dengan batu ya kan dia membalas dengan apa lempar dengan buahnya kita itu kan bergaul dengan manusia ya dengan orang lain yang orang lain juga punya potensi baik dan juga punya potensi jahat disaat nanti dia jahat kepada kita biasa aja dan bahkan kejahatan dia kita balas dengan kebaikan kebaikan kalau dia nyakitin kita kita kirim martabak itu kan keren kan nyakitin kita nyebelin banget itu kan kita kasih martabak semakin nyebelin martabak spesial wah itu kan dulu ada salafusalah begitu jadi disaat disampaikan tuh si Fulan menceritakan aib kamu dia nyantai aja ya kan Alhamdulillah Allah mengampuni dosa-dosa aku nah sekarang itu kan model ghibah itu menceritakan aibnya itu kan itu sedunia pada denger sekarang dengan apa medsos makanya teman-teman hati-hati ini juga ini direkam ini hati-hati saya juga sekarang pilihan katanya waduh repot juga ini kalau salah itu kan itu denger sedunia itu ya masukin di youtube itu gak tau berapa itu yang yang suka itu buka itu ini ada plus minusnya ya ada plus minusnya makanya kita interaksi dengan orang lain ini pakai prinsip pohon sehingga apa hati kita tidak terbebani karena hablu minanasi ini pak semakin banyak hubungan kita dengan manusia ya semakin banyak teman kita disamping juga semakin mendapatkan peluang kebaikan semakin banyak mendapatkan peluang kebaikan namun juga semakin banyak mendapatkan peluang apa keburukan kalau kita tidak punya filter silakan interaksi dengan orang lain silakan yang terpenting jangan sampai kita terpengaruhi ya kan negatif orang tersebut yang positif ambil yang negatif tinggalkan ya kayak tadi kayak pohon dilempar dengan batu dia dengan santainya melempar dengan buahnya santai kan enggak pohon enggak nyari batu dulu lempar lagi dengan batunya enggak santai aja siapa yang lempar tadi lempar lagi dengan buahnya nah itu ya ini prinsip yang mesti kita pegang disaat kita abluminanas kita harus memiliki hati yang bersih hati yang lapang kenapa karena orang tadi bisa jadi akan menyakiti hati kita kita tidak boleh menyendiri enggak boleh kita harus punya kolbun salin hati yang bersih dan juga sekarang ini muncul penyakit hati namanya SMS jadi senang melihat orang susah susah melihat orang senang nah ini jadi kita interaksi dengan orang lain ini kita harus betul-betul jaga ini kita punya teman kita tahu gajinya sama gajinya sama gitu ya bahkan gaji kita lebih gede daripada dia namun kok hp-nya dia bagus motornya ganti gitu kan kontrakannya mahal kos-kosannya dari mana dia dia enggak tahu gitu kan bisa jadi pakai ini kan pakai ocol pinjaman online pinjol nah gitu kan dia enggak tahu ya pokoknya kita positif aja oh mungkin dia enggak pernah lebur karena punya bisnis yang lain ya gitu tapi enggak lebur juga enggak gitu kan tapi kok ini ya berarti kan kita susah melihat orang senang gitu nah kira-kira orang yang kita keselin nyebelin itu sama kita dia jatuh sakit kita malah senang nah itu penyakit juga jadi senang melihat orang susah gitu makanya Rasulullah mencontohkan pada kita ada orang ya orang Yahudi yang selalu ngomel kepada Rasulullah ngomel sama Rasulullah kerjaannya ngomel Rasulullah Rasulullah nyantainya orang Yahudi ini kan enggak bisa melihat disuapi sama Rasulullah dikasih makan dan bahkan disuapi sama Rasulullah gitu jadi sambil dikasih makan sama Rasulullah dia ngomel juga dia enggak tahu yang ngasih itu siapa Rasulullah enggak pernah sakit hati mungkin kalau kita seperti itu kita langsung ini kan ya lagi ngasih makanan di ngomel-ngomel kita gitu kan enggak jadi ngasihnya makanya inilah yang harus kita tanamkan jangan sampai muncul penyakit senang melihat orang susah susah melihat orang senang kita malah senang melihat orang senang jadi teman kita beli motor gitu kan Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa bonceng gitu kan teman kita beli mobil Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa numpang ya kan bisa minjem gitu kan oh tetangga kita enggak punya parkiran kok beli mobil kita suruh parkir depan rumah kita gitu ini disini aja ini enakan parkirannya gitu kan jadi kita ikut senang gitu nah di saat tetangga kita lagi susah ya kita ikut sedih gitu kan apa kita bantu gitu kan ini dan ini tidak mudah namun ini harus kita lakukan ya makanya pentingnya kita berkumpul bersama ini adalah bagaimana kita untuk membantu teman-teman kita yang sedih lagi susah gitu kalau teman lagi susah ayo ada patungan walaupun sedikit-sedikit kecil-kecil ini yang penting perhatiannya makanya di saat kita interaksi dengan orang lain ini harus kita jauhkan penyakit ini hati kita harus kita lapangkan kenapa? karena hati ini ibarat raja dalam tubuh kita ala wa inna fil jasa di mudra wa inna solahat solahati jasa di kulluh wa inna fasadat fasadat jasa di kulluh dan bahkan dikatakan hati ini adalah raja kalau hatinya sakit yang lain ikut sakit tapi kalau hatinya sehat yang lain ikut sehat makanya sakit hati ini akan menyebabkan penyakit entah jiwa maupun raga ya kan orang itu kalau sudah sakit hati yang luar biasa gak bisa mengobati ini akan membahayakan dirinya dan bahkan juga membahayakan orang lain makanya kita harus pandai-pandai menjaga hati kita dalam surat as-sara Allah s.w.t sampaikan kepada kita jadi di hari nanti harta dan anak-anak tidak ada faidahnya apa-apa kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih jadi clear hati kita nah kalau hati kita itu bersih clear gitu kan insya Allah dengan siapapun juga kita akan enak kan suka gini kalau kita ketemu fulan muka kita rada masem ya kan dia datang lagi berarti hati kita itu ada gil ada sesuatu tapi kalau ketemu dengan dia kok kita cerah muka kita makanya tapi kalau hati kita itu bersih dengan siapapun juga udah gak ada masalah gitu ya kita baru kenal orang kan kita bersih hati kita baru kenal orang itu kan gak ada masalah komunikasi lancar aja tapi kalau hati kita ada masalah komunikasi juga gak lancar duduk berdua juga gak ngobrol main hp dan bahkan berdua saling apa we'an sambil-sambil ngewe'an kan sekarang modelnya begitu ya jadi inilah yang mestinya kita lakukan jadi rekan-rekan muka Allah s.w.t dua hal ini yang harus kita evaluasi hablu minallah hablu minanas karena inilah syarat kita untuk mendapatkan apa kemuliaan hubungan kita dengan Allah kita perkuat hubungan kita dengan manusia juga kita perkuat mudah-mudahan tahun 2022 ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 amin ya rabbal amin baik ini saja yang bisa disampaikan ya mudah-mudahan ada manfaatnya masih ada waktu 5 menit lagi ya 8 menit lagi ya dipersilahkan kalau ada yang didiskusikan silahkan kalau ada yang ditanyakan tidak ada kalau tidak ada kita lanjut materi berikutnya selesai jam 8 ya kan habis evaluasi resolusi kalau tidak ada yang didiskusikan mudah-mudahan Allah s.w.t memudahkan urusan kita semuanya memberkahi kehidupan kita dan semoga tahun ini tahun 2022 tahun yang penuh dengan keberkahan Allah muliakan kita dan Allah memperbaiki diri kata semuanya amin ya rabbal alamin mohon maaf maaf terima kasih alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alam alam Selamat menikmati